Bisa sampai tembus di 18, bahkan 18,99 ini, 9,1, 9,2, coba tahan mas Terus, terus, nah ini ya, RPM 5000, RPM 5000 atau 6000, ini disini voltasenya 19, nah hop setaman, stop Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama kita ya teman-teman Jadi kali ini kita ada di episode yang kedua, nah oke jadi di part yang kedua ini Ini permasalahan tadi adalah ini ya teman-teman, nah kiproknya ini sangat panas, oh bukan kiproknya, akinya Akinya ini sangat panas sekali teman-teman, sangat panas sekali Dan tentunya ini juga dia mengalami problema, dia di atas rata-rata panasnya ya teman-teman Nah untuk pengecekannya, kita cek dengan menggunakan alat jet jack ini ya teman-teman Ayo mas, kita cek dahulu seperti apa, jadi permasalahan ini adalah aki gampang rusak ya teman-teman Atau gampang nge-drop, atau juga dia panas sekali Nah kendalian seperti itu, konsumennya mengalami permasalahan seperti itu teman-teman Nah ini kita menggunakan alat scanner Jediak dan kita disupport oleh alat scanner ini tentunya sangat bermanfaat sekali ya teman-teman Seandainya teman-teman mereka semua memiliki alat seperti ini Nah ini kita langsung saja ke baterai Nah ini ya Ini min 12, max 12, coba kita hidupkan mas Nah ini ya Dia berjalan di angka 14,9 atau sampai tembus 15 Coba sekarang kita gas Nah, stop, stop, stop Sebelum kita gas masih RPM sekitar berapa ini ya Tahan 2000 mas, tahan di 2000 Nah, tahan di 2000 Tahan di 2000 RPM, kita lihat hasilnya Hasilnya saja dia sudah tembus di angka 17 nih Nah ini ya teman-teman Berarti tandanya alat regulator ini Atau alat pengecasan ini Atau bahasa kita sebut kiprok Itu mengalami masalah Berarti tidak salah lagi konsumennya itu mengeluhkan Kenapa kok akinya cepat panas ya teman-teman Nah, sekarang kita Gas lagi ya teman-teman Nah ini ya teman-teman Nah, kita lihat Nah, ini Bisa sampai tembus di 18 Bahkan 18,9 9 ini 9,1, 9,2 Coba tahan mas Terus Terus Nah, ini ya RPM 5000 RPM 5000 atau 6000 Ini disini voltasenya 19 Nah, oh, stop mas Stop Berarti Regulator ini mengalami masalah Jadi, pantas saja Apinya itu panas ya teman-teman Sekarang kita matikan dulu mas Kunci kontaknya Nah, oke Sekarang kita menggunakan Regulator yang baru Kita tes menggunakan regulator yang baru teman-teman Nah, ini ya Kita menggunakan yang baru Ini baru ya teman-teman Oh, bukan, bukan baru Ini kita tes dengan menggunakan Alat kita ya Jadi, itu adalah cadangan kita Jadi, sebelum kita ganti yang baru Kita memiliki part Atau suku cadang Yang sudah kita persiapkan Untuk pengetesan teman-teman Nah Mudah-mudahan jadi Nah, oke Sekarang Scanner sudah kita hidupkan Nah, sekarang Kunci kontak kita orkan mas Oke, hidupkan mas Nah Ini ya Motor sekarang sudah hidup Kita cek Gas mas Terus 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 Hop Dia mentok Di 14,9 14,7 8,9 Nah Ini kita lihat RPM-nya RPM 2000 mas RPM 2000 dulu 3000 lah 3000 Kita tambah 3000 Nah, ini RPM 3000 Tahan Kita cek disini Ternyata Voltasenya 14,8 Masih di bawah Angka 15 ya teman-teman Nah, ini Kita tambah lagi Di RPM 6000 Nah, ini RPM 6000 ya RPM 6000 Dia masih di Angka Di bawah 15 teman-teman Ya Dia masih di bawah Angka 15 nih Oke Jadi Di bagian Pengisian ini Atau Kiprok ini Yang lama Dia mengalami masalah Teman-teman Kita matikan dulu ya Biar suaranya Kita jelas Bisa jadi Tadi yang Part pertama Atau bagian pertama Atau episode pertama Kenapa ECU-nya ini Mengalami masalah Kongselet Bisa jadi Itu ditimbulkan Dari part ini ya teman-teman Atau bisa juga Sama konsumennya itu Akinya dilepas Karena keluhan dari konsumennya itu Adalah Saat dipasang aki Akinya sangat Panas sekali teman-teman Nah setelah kita cek Kita ganti Kiprok yang baru ya Atau regulator yang baru Ternyata Hasilnya Kita cek Menggunakan alat Scaner Jedeck ini Yang khusus baterai Ternyata Dia di bawah 15 teman-teman Padahal tadi Sebelum kita Ganti regulator yang baru Atau kiprok yang baru Menggunakan kiprok yang lama Ini voltasenya Itu bisa tembus sampai 18 atau 19 teman-teman Bisa sampai tembus 19 Jadi kesimpulannya adalah Overcharge ya teman-teman Atau overcharge Jadi kiprok ini Mengalami overcharge Ya Atau bisa dikaren kiprok ini Rusak Kalau sudah rusak seperti ini Kita ganti yang baru Oke teman-teman Kita ganti yang baru mas Ini kan karena Sukus ada kita Yang biasa kita pakai Untuk mengetes Jadi biar konsumen juga puas Nggak Beli Tapi Kita persiapkan dulu Part yang lama Karena kalau emang Benar-benar positif Kiproknya Baru kita kasih yang baru Oke ya guys Nah ini Kita menggunakan Yang baru Jangan sebut Merknya mas Karena kita bukan Endorsan Oke Itu Merk ya Cukup bagus juga ya Di kalangan Lingkungan kita ini Tipe Nah ini Regulator kita ganti Yang baru teman-teman Oke Sekarang kita tes lagi Motor kita hidupkan Nah Ini kita lihat Voltasenya Dia tembus Di angka Nah ini Oke Gas mas Nah gas 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 Terus Terus Gas Terus Terus Hop Kita lihat RPM RPM Tembus Di angka 6.000 Kita lihat Dia masih di bawah Angka 15 Sip Oke Jadi kesimpulannya adalah Regulatornya rusak Teman-teman Dan ini kita ganti yang baru Jadi untuk yang Jawaban dari part pertama tadi Kenapa ECU-nya ini bisa rusak Atau kongset Bisa jadi Dari regulator sini Atau bisa jadi juga Karena akinya gak dipasang Akhirnya dia menggunakan beban ECU-nya mengalami beban Sangat berat ya teman-teman Oke Semoga video singkat ini Bermanfaat untuk teman-teman semuanya Khususnya diri saya sendiri Saya ucapkan terima kasih banyak Atas waktunya Bagi yang suka dengan video ini Jangan lupa Di like, komen, dan subscribe Semoga video singkat ini Bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya Dan khususnya diri saya sendiri Saya ucapkan terima kasih banyak Saya Eri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya